Oke selamat datang kembali dan disini kita akan coba sedikit membahas untuk kondisi di market saat ini guys ya Sambil ya kita bahas ada beberapa pemain yang hilang mulai yang tidak bisa dijual hingga yang sudah tidak ada lagi di FC Mobile Oke kita mulai dari pemain ya kita tahu PP sudah memutuskan untuk pensiun dan kurang lebih ya kemarin ya guys ya Nah ini cardnya sudah jadi untradable dimana sudah tidak tersedia lagi di pasar Jika kita cari nama PP untuk di market sudah tidak muncul lagi berbeda dengan beberapa jam yang lalu atau waktu yang lalu Untuk saat ini nama PP sudah tidak ada di market ya guys ya Oke kita coba cari tidak ditemukan dan mungkin kalian punya yang tradable atau yang bisa dijual Tapi kenapa tiba-tiba menghitam tidak bisa menggelap tidak bisa dijual ya guys ya Ya jadi alasannya sudah pensi dan sudah di ya bisa dikatakan sudah diadakan untuk di FC Mobile Nah seperti ini ini gue punya yang versi 95 95 yang event TOTY ini ya ini TOTY ya guys ya Oke nah PP sendiri sudah pensiun dan untuk saat ini sama seperti Tony Cruz Untuk saat ini PP memang sudah tidak tersedia lagi yang mungkin dari kalian sudah punya pemain yang bisa dijual Saat ini yang ini guys ya untuk PP yang bisa dijual itu yang ini oke sebentar Nah yang ini yang versi Euro 2024 saat ini memang sudah tidak muncul lagi di pasar Jika kita cari pun pencariannya sudah tidak ada Jadi memang untuk beberapa pemain yang sudah pensiun ya seperti contoh PP sama Tony Cruz Memang sudah tidak tersedia lagi di pasar Dan yang sebelumnya bisa dijual tentu ketika sudah pensiun ya nanti pasti akan jadi icon ya guys ya Icon atau pemain ya tentu pemain hero atau icon atau yang lainnya Untuk saat ini memang kedua pemain ini sudah pensiun dan ya pasar sudah tidak ada lagi Dan juga ada info sedikit untuk wasi sesni juga Disini sudah memutuskan pensiun juga dan ya mungkin ada yang mau niatan untuk menjual Mumpung masih bisa dijual sebelum nanti kartnya bernasib sama seperti PP dan juga Cruz Ya mungkin bisa dijual sih sedikit info saja bahwa sesni juga pensiun ya guys ya Ya mungkin butuh beberapa minggu atau beberapa bulan lagi pasti kartnya jadi tradable Untuk saat ini ya mungkin ingin ganti keeper ya bisa diganti atau mungkin sudah di evolve tertinggi Tapi masih gameplaynya masih enak ya dipakai saja guys ya Yang anggap saja dapat pemain dari pertukaran yang untradable Kalau mau butuh koin sih ya mending dijual saja sih Oke nah meskipun kondisi di market saat ini sedang full merah Tapi untuk di bagian perpanjangan waktu ya mungkin karena salah satu penyebabnya Hanya bisa gacha satu kali di bagian yang 3000 dan juga yang pilihan pemain ini Yang sebelumnya jika di top 11 top top 11 top 50 dan juga di bagian sini yang bisa kita gacha dua kali Untuk di beberapa hari ke depan ini akan terperbarui di tanggal di tanggal berapa ini 4 hari lagi di hari 1 2 3 4 ya sekitar di tanggal 17-an ya guys ya 17 atau di hari kamis depan Ini nanti akan ada pembaruan untuk di bagian perpanjangan waktu yang mungkin Nanti akan ada penambahan pemain baru ya guys ya Seperti yang kita tahu untuk event dari RetroStar sendiri masih ada sekitar Durasi Oke berapa hari disini kita coba lihat Masih ada sekitar 10 hari sebelum event bintang Retro berakhir dan ada info event terbaru Yang tentunya jika sesuai kalender disini ada event anniversary ya Nah nanti mungkin pertengahan atau di awal bulan-bulan depan sih guys ya Mungkin ada event baru yang lebih GG juga Mengingat bocoran juga sudah mulai muncul dari Sapurit Jadi untuk pemain saat ini yang kita punya ya Melihat kondisi di pasar Rata-rata yang di Ataupun yang Tanpa evolve malah yang lebih mahal ya guys ya Kita ambil contoh salah satu pemain Kita ambil si R7 yang di harga Oke ini masih harga tertinggi sih Oke kita coba cari yang lebih murah ya guys ya Kita coba cari pemain di OVR 100 100-an atau ya 99 lah Karena sebentar lagi OVR 103 Bocorannya sudah mulai muncul Dan ya mungkin nanti kalau dapat pemain di OVR 99 Sudah tidak Sudah tidak wow lagi ya guys ya Kalau sudah muncul pemain di OVR tinggi Ya tentunya semakin lama OVR semakin naik Dan ya mungkin Ganti tidak menggunakan Marsirano lagi untuk Naik peringkatnya Jadi untuk saat ini ya lebih Ya lebih Lebih Apa itu namanya Lebih sedikit Bisa di maintenance Atau di Perhatikan Biar tidak terlalu Gambah menggunakan Marsirano nya guys ya Oke BAPE disini yang versi Euro Harganya Rp160 Rp160 Rp157 Nah kalau yang sudah di evolve Harganya malah Rp167 Malah sama ya guys ya Tidak ada perbedaan Kita cari Coba cari OVR yang lebih tinggi Apakah Harganya lebih mahal Daripada Di evolve Oke kita coba cari yang OVR 100-an saja Mengingat untuk OVR 99 Untuk saat ini memang Dapatnya ya biasa aja guys ya Berbeda dari beberapa minggu yang lalu Dapat OVR 99 pun Sudah seneng Sekali Tapi untuk saat ini Dapat OVR 99 Bahkan OVR 100 pun Ya dapatnya biasa saja ya guys ya Kita cari disini Untuk pemain Di OVR 100 Dan kita coba lihat Untuk yang no evolve Halganya Disini ada Rp202.000.000 Untuk yang antrian Dan untuk yang di evolve Rp202.000.000.000 juga Oke kita cari lagi Raul OVR 100 Disini harganya Oke banyak yang jual 5 biji yang jual Di Rp187.000.000 Rp187.000.000 Yang di evolve malah harganya Rp170.000.000 ya guys ya Kita coba cari lagi Pemain di OVR 100 Yang harga no evolve Malah lebih mahal Dari yang di evolve Oke untuk market news Disini Harganya Rp138.000.000 Antrian Rp148.000.000.000 Yang antri 2 biji Kemudian untuk yang di evolve Disini Rp143.000.000 Rp144.000.000 Ya seperti itu Kondisi di market saat ini Nah mungkin Kalian masih menyimpan Ada yang mungkin masih pakai PP atau Tony Cruz Yang bertanya Kenapa PP sudah Tidak bisa dijual lagi Padahal sebelumnya Bisa dijual Nah ya Karena sudah pensi Yang sudah di Ya bisa dikatakan Sudah dihapus Untuk sementara Mungkin nanti jadi Icon ya guys ya PP Yang saat ini Sudah Diantretable kan Nyusul nanti juga Harusnya sih Wasis S ini juga Akan segera Dihilangkan sih Nanti jadi Untrade ya guys Lebih tepatnya Ya seperti itu Untuk kondisi di pasar Saat ini Dan beberapa pemain Yang hilang Di pasar FC Mobile Setelah Memutuskan untuk Pensiun Di Dunia Sepak Bula Terima kasih sudah menonton Nanti kita bahas lagi Kalau ada Ya mungkin update Pembaruan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton